Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember 2020. Sebelumnya, Habib Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi dengan menggelar acara resepsi pernikahan dan molid nabi beberapa waktu lalu. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya Komis Pol Yusri Yunus menyatakan penyidik Polri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizik Sihab. Dalam proses pemeriksaan, polisi menyatakan melakukan protokol kesehatan ketat. Habib Rizik menjalani tes swab sebelum proses pemeriksaan dan hasilnya pun negatif COVID-19. Tak hanya tes COVID-19, Habib Rizik juga melakukan cek gula darah sebagai syarat pemeriksaan. Tersangka sebuah kasus harus dalam kondisi sehat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Sekarang pemeriksaan masih berjalan, tapi sebelumnya secara pemeriksaan sudah disampaikan. Juga kami cek kesehatannya, baik gula darah, apa semua. Karena memang syarat pemeriksaan adalah harus sehat. Sekarang saudara Rizik saya lakukan pemeriksaan. Jadi saya tegaskan lagi bahwa yang bersangkutan sudah tiba dilakukan pemeriksaan dengan menyerahkan diri kepada penyidik pemeriksaan. Berapa pertanyaan Pak? Ini masih berlangsung. Kita tunggu saja. Bapak, untuk lima tersangka lainnya Pak, akan menyerahkan diri juga atau bagaimana? Untuk lima tersangka, sudah saya jelaskan dua opsi saja. Yang pertama, menyerahkan diri kepada pemeriksaan. Yang kedua, kalau tidak menyerahkan diri, kita akan lakukan penangkapan. Jadi di Rizik FPU sudah kasih tahu nggak Pak, misalnya apakah ada rencana pemeriksaan ini? Belum sampai sekarang. Oke, semoga mungkin yang ditangkap Bapak. Nanti akan berhubung. Terima kasih ya. Selain Habib Rizik Siha, polisi rencananya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap lima tersangka lain dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan di wilayah Petamburan. Lima orang tersebut diminta untuk menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya. Apabila tidak, polisi akan melakukan penangkapan paksa kepada lima tersangka lain. Terima kasih telah menonton!